Pekan lalu, tim pencari fakta menemui sejumlah korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Sejumlah bukti pendukung, seperti rekaman CCTV yang memperlihatkan situasi di pintu 13 saat penonton berebut keluar stadion, dikumpulkan untuk dianalisis. Menurut salah satu anggota TGIPF, Nugroho Setiawan, dari kesimpulan sementara, stadion Kanjuruhan dinilai tidak layak untuk pertandingan dengan risiko tinggi. Nugroho mengusulkan perbaikan pintu stadion serta akses penunjang jika stadion tetap akan digunakan. Stadion ini tidak layak untuk mengelar pertandingan high risk match. Mungkin kalau itu medium atau low risk masih bisa. Jadi akhirnya artinya untuk high risk match kita harus membuat kalkulasi yang sangat konkret. Misalnya adalah bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Jadi sementara yang saya lihat adalah pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar. Tapi itu tidak memadai. Kemudian tidak ada pintu darurat. Jadi mungkin ke depan perbaikannya adalah merubah struktur pintu itu. Anggota TGIPF lainnya, Akmal Marhali, menyebut saat menemui sejumlah korban, kebanyakan mengalami pendarahan mata dan sesak nafas akibat gas air mata. Lukanya adalah pendarahan dalam di mata. Bahkan korban-korban yang kita datangi itu menyampaikan bahwa mereka awalnya sih tidak masalah. Tapi 2 hari setelah kejadian, mata mereka itu, retina mereka yang putih itu tidak ada. Semua warnanya hitam. Atau pegal-pegal karena mungkin tertindih ketika terjadi gas air mata. Bahkan ada yang rafik misalnya, itu kakinya luka, kemudian pinggangnya luka. Sementara matanya merah semua. Dan kalau mata merah ya penyebabnya ya pasti gas air mata. Oke. Pasca tragedikan juruhan, pemerintah Indonesia dan FIFA akan membentuk tim transformasi yang akan berkantor di Indonesia. Ada 5 langkah yang disiapkan pemerintah untuk mengevaluasi manajemen sepak bola Indonesia secara besar-besaran. Pertama, membangun standar keamanan seluruh stadion yang ada di Indonesia. Kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan oleh polisian berdasarkan standar keamanan internasional. Ketiga, melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia termasuk perwakilan supporter untuk mendapatkan saran dan masukan. Kempat, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi risiko yang ada. Dan kelima, menghadirkan penampingan dari para ahli di bidangnya. Sementara itu, anggota Komite Olimpiade Internasional, Erik Thohir, yang bertemu Presiden FIFA di Doha, Qatar, kepada Kompas TV menyatakan, kolaborasi pemerintah, AFC, dan FIFA akan memperbaiki kualitas manajemen sepak bola Indonesia. Kenapa FIFA belum memberikan sanksi, walaupun sudah disepakati, tetapi kan FIFA membuat tim transformasi. Di situ akan terjadi koreksi besar-besaran dengan manajemen sepak bola Indonesia. Bagaimana kecintaan daripada Bapak Presiden dan juga FIFA melihat Indonesia sebagai negara sepak bola yang harus benar-benar mempunyai roadmap ke depan supaya Indonesia bisa berbicara di tingkat dunia. Tragedi Stadion Kanjuruhan jadi tragedi kesekian kalinya pada perhelatan sepak bola di Indonesia. Seharusnya dengan keterlibatan FIFA dan fakta yang ditemukan dari tragedi Stadion Kanjuruhan bisa menjadi titik balik perbaikan tata kelola sepak bola di Indonesia secara menyeluruh hingga bisa menghasilkan prestasi, bukan lagi tragedi. Tim Liputan, Kompas TV Saudara, sejumlah penyimpangan ditemukan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Dari hasil penyelidikan, tim juga sedang merumuskan sejumlah rekomendasi yang nantinya akan disampaikan termasuk kepada FIFA. Sejumlah temuan diungkap tim gabungan independen pencari fakta setelah menggelar investigasi lapangan ke Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Investigasi dilakukan di setiap tahapan mulai dari perencanaan pertandingan, persiapan pelaksanaan hingga terjadinya kerusuhan dan penanganan korban pasca kerusuhan. Hari ini tim gabungan pencari fakta tragedi Kanjuruhan menggelar rapat dengan sejumlah lembaga untuk membahas temuan sementara. Dan untuk mengetahui perkembangan terkininya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto di kantor Kemenko Polhukam Jakarta dan rekan Kika Madona di Malang, Jawa Timur. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Elgin Fridianto di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Elgin, seperti apa agenda kerja tim TGIPF tragedi Kanjuruhan hari ini? Ya, selamat siang jurnal dan juga saudara dari informasi yang kami dapat. Memang sejak pukul 9 pagi tadi, tim dari Kompolnas termasuk juga dengan Ketua Hari ini sudah datang ke kantor Kemenko Polhukam untuk kemudian melakukan rapat koordinasi. Seperti menjadi informasi yang sudah tadi ditahukan bahwa beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 8 Oktober memang tim gabungan independen pencari fakta ini atau TGIPF sudah bertemu dengan tim gabungan dari Aremania yang kemudian melakukan pencarian fakta serta pengumpulan barang-barang bukti seperti bertemu dengan korban dan juga melakukan inspeksi langsung ke Stadion Kanjuruhan. Dan ditemukan juga beberapa barang bukti seperti rekaman CCTV, slong-slong gas air mata dan juga menyebut bahwa Stadion Kanjuruhan ini belum siap untuk melaksanakan pertandingan dengan resiko yang cukup berat. Dan juga dikatakan oleh tim TGIPF menilai bahwa rawat kontrol yang dilakukan kepada korban ini harus menjadi perhatian penting tentunya. Mengapa demikian? Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, memang para korban masih merasakan seperti sesak nafas dan juga bahkan mata mereka yang memerah atau bahkan menghitam. Dan tim TGIPF juga sudah berhasil bertemu dengan sejumlah pihak keamanan terkait yang bertugas saat laga antara Arema FC melawan Persebaik Surabaya ini berlangsung tanggal 1 Oktober lalu. Di antaranya seperti pihak kepolisian, BRIMOB, penitia pelaksana, steward, security officer, dan juga tim dari TNI. Dan selain hari ini bertemu dengan ketua harian dan juga tim Kompolnas, rencananya Juno dan juga saudara pukul 11 nanti akan dijadwalkan rapat koordinasi dengan ketua dan tim Kompolnas HAM. Lalu pukul 13.30 siang nanti bertemu dengan tim teknis dari Kementerian PUPR serta pukul 15.00 nanti akan bertemu dengan tim pasca kejadian yaitu dari Kemenko PMK, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Kesehatan. Juno. Kita ketahui bahwa ini menjadi rapat maraton dari TGIPF. Lalu sejauh ini apa saja poin-poin penting, terutama temuan hasil investigasi TGIPF atas tragedi kancuruan? Ya, saat kami bertanya kepada tim dari Mankopuluham dan juga tim TGIPF terkait dengan poin-poin yang sudah ditemukan, diantaranya ialah yang pertama adalah tim TGIPF yang sudah menemui sebagian besar pihak yang terlibat pada saat pertandingan antara RMFC dan juga Persebaya Surabaya. Kemudian investigasi dilakukan dengan mendatangi, berdialog, dan juga mewawancara untuk mendapatkan barang bukti dan juga bukti-bukti pendukung terkait dengan tragedi yang menewaskan lebih dari 130 orang ini. Kemudian beberapa investigasi dilakukan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai terjadinya kerusuhan, serta saat penanganan korban, saat terjadinya kerusuhan. Kemudian tim dibagi menjadi sejumlah kelompok yang bekerja secara simultan atau bersama-sama, di mana tim ini dibagi, yang pertama adalah tim yang memeriksa sejumlah atau menemui aremania, kemudian ada tim lain yang mendatangi pihak keamanan dan juga ada tim dari TGIPF yang berada di Jakarta untuk mengumpulkan informasi-informasi yang memungkinkan dari pihak-pihak yang berada di Malang untuk bisa berkontak dengan pihak-pihak yang ada di Jakarta. Kemudian berbagai barang bukti penting sudah didapatkan seperti rekaman CCTV, selongsong gas air mata, dan juga pemeriksaan terhadap pintu yang menewaskan cukup banyak korban waktu itu. Lalu keterangan penggunaan gas air mata sudah dikumpulkan dan juga didalami saat ini sedang melakukan analisis juga dan stadion kanjuruhan disebut sudah didatangi dan juga diperiksa standarisasinya Juna dan juga saudara, dan yang terakhir tim praktis ini sudah bekerja selama 24 jam untuk menghasilkan fakta-fakta yang mendukung serta dapat disampaikan kepada masyarakat dan tentunya hingga siang hari ini tim media masih menunggu keterangan dari tim TGIPF bersama juga dengan tim dari Kemenkopol Hukam terkait dengan perkembangan pemeriksaan atau pengumpulan fakta yang sudah dilakukan terkait dengan tragedi kanjuruhan. Juno. Baik, terima kasih rekan Elgin Ferdianto dari kantor Kemenkopol Hukam Jakarta. Lalu kita akan sapa rekan Kika Madona yang saat ini berada di Malang, Jawa Timur untuk mengetahui kondisi para korban tragedi kanjuruhan. Kika, hingga saat ini ada berapa korban tragedi kanjuruhan yang masih dirawat di rumah sakit dan bagaimana kondisinya? Ya, Juno dan juga Saudara, jadi total di rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang akan dilaporkan saat ini jumlah korban yang masih dirawat ada 11 orang. Di mana dari 11 orang tersebut, 6 diantaranya masih menjalani perawasan secara intensif di ruang IC. Sementara untuk 5 orang korban lainnya saat ini masih menjalani pemulihat di ruang rawat inap yang ada di rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang ini. Jadi, rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang ini merupakan rumah sakit tujukan utama bagi korban tragedi kanjuruhan. Jadi, kalau misal ada korban yang masih belum bisa ditangani di rumah sakit masing-masing kabupaten kota, maka bisa langsung diredup ke rumah sakit Saiful Anwar. Seperti kata Menko PMK beberapa hari yang lalu, bahwa nantinya untuk seluruh biaya pengobatan bagi korban, baik itu yang langsung dibawa ke rumah sakit atau beberapa hari setelah pulang dari pertandingan merasakan adanya gangguan kesehatan, maka bisa langsung dirujuk ke rumah sakit Saiful Anwar tanpa dikenakan biaya spesial pun karena negara yang akan menanggung untuk biaya pengobatan dari korban tragedi kanjuruhan ini. Sementara itu, Saudara, jika berdasarkan data terakhir dari tim gabungan untuk yang melakukan investigasi dari tragedi kanjuruhan ini, total jumlah korban yang mengalami luka-luka hingga saat ini ada 575 orang. Sementara untuk korban meninggal dunia hingga hari ini, yaitu sebanyak 130 orang. Demikian juga. Baik, lalu hingga saat ini bagaimana penanganan kasus tragedi kanjuruhan oleh pihak kepolisian dan apakah ada indikasi penambahan tersangka atas kasus ini? Jadi berdasarkan pernyataan tersebut yang disampaikan oleh KD Bumas Polri kemarin, saat ini untuk proses pemeriksaan sudah mencapai tahapan penyidikan lanjutan sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka dari total 6 yang sebelumnya disampaikan oleh KD Bumas Polri. Nah, saat ini pihak kepolisian sudah menghimpun sejumlah data, baik itu data berupa keterangan dari para saksi yang ada di kejadian, lalu juga sidik jari, lalu juga pemeriksaan CCTV. Nah, pemeriksaan CCTV ini, ini juga yang kemudian menjadi salah satu bukti utama. Total ada 32 CCTV yang ada di dalam stadion yang kemudian diperiksa oleh polisi. Dan ada tambahan 2 CCTV di luar stadion yang juga akan diperiksa oleh polisi. Pemeriksaan CCTV ini juga sekaligus untuk menunjukkan bahwa pada saat terjadinya tragedi tersebut, polisi sempat melakukan upaya penghalauan dari masa yang ada di luar stadion agar tidak masuk ke dalam stadion. Lalu, polisi juga akan mendalami bukti-bukti lainnya, yaitu berupa oknum-oknum yang diduga melakukan pengerusakan dan juga pembakaran. Kita masih akan nantikan, Saudara, apakah dari jumlah 6 ini, dari pihak mana saja, dan apakah ada penambahan dari total jumlah tersangka. Namun, jika berkaca dari sebelumnya, ada 6 orang tersangka yang telah ditetapkan oleh polisi dan disampaikan langsung oleh kapoliti. Dan 6 tersangka tersebut, yaitu AHL, selatu direktur utama dari PT LID, lalu AH dari Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, SS dari Security Official, dan juga ada Wahyu SS Kabakop Polres Malang, HA dari Danki 3 Brimob Polda Jatim, dan juga TSA, Kasap Samapta Polres Malang. Sudah ada 6 tersangka, kita masih akan menantikan bagaimana akhirnya. Demikian, Juno. Baik, kita nantikan upaya pengusutan tuntas oleh pihak kepolisian, dan saat ini ada 6 tersangka yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih rekan Kika Madona dari Malang, Jawa Timur, dan sebelumnya ada rekan Elgin Fridianto dari kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.